Bupati Sanggau Paolus Hadi membuka kegiatan operasi pasar dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444H tahun 2023 di Pasar Seroja di Kota Sanggau, Kabupaten Sanggau, Kalbar, Kamis tanggal 13 April tahun 2023. Kegiatan ini dilaksanakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Bisperindakop dan UM, bekerjasama dengan Kodim 1204, Sanggau, Perum Bulog, Indofood Group, PT Sumber Alvaria Jaya, PT Dewi Biru Abadi, PT Indofood Prisma Tama, PT BUP Kawings, dan CV Borneo Food. Bupati Sanggau Paolus Hadi mengatakan bahwa pelaksanaan pasar murah terpadu dilaksanakan untuk stabilitas harga bahan pokok dan pengendalian inflasi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444H 2023M saat bulan Ramadan permintaan meningkat, Sementara persediaan terbatas membuat harga bahan pangan bisa melonjak. Semoga dengan terlaksananya pasar murah terpadu ini dapat membantu daya beli masyarakat luas dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri, katanya. Selain sebagai upaya dalam mengendalikan laju inflasi di daerah, kegiatan pasar murah ini juga untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Ini menunjukkan pemerintah hadir dan selalu siap untuk melayani masyarakat, kata Ketua DPCPD di perjuangan Sanggau itu. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Disperindakob dan UM, Kabupaten Sanggau, Si Ibn Marwan Al-Kadri mengatakan bahwa dalam menghadapi inflasi kenaikan harga barang menjelang Hari Raya Besar Keagamaan, Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Disperindakob berinisiatif untuk mengkoordinir beberapa vendor sembako yang ada di Sanggau untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan operasi pasar. Kegiatan ini juga lanjutnya, melibatkan beberapa OPD Kabupaten Sanggau dan TNI, Polri. Kegiatan dilaksanakan mulai pukul 8 WIB hingga pukul 14 WIB. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!